Hai video kali ini kita membahas tentang power supply polytron tutorial tracking tegangan power supply polytron ini adalah pindu 20 voltnya 220 volt AC pada sisi ini dia akan melewati kering jadi 220 volt ini dia akan mengalir atau berjalan menuju pin induktor ini adalah pin induktor Hai salah satu pinnya juga karena Asia jadi dia berjalan menuju resistor kemudian menuju pin induktor seperti ini ya masuk induktor keluar lagi distabilkan menuju dioda Oke kali ini kita menuju kita menuju dioda katoda ya salah satu sisi katoda ini ya untuk jalur negatif Ayo kita lihat dia salah satu sisinya masuk juga ke katoda ini adalah sistem bridge Hai jadi kedua dioda ini akan meluarkan harus negatif dan akan berjalan mengalir menuju kaki elku negatif-negatif selanjutnya dia akan berjalan menuju jalur negatifnya kita lihat yang sisi ini jalur ini ini dia akan berjalan menuju kaki primer trafo negatif Hai jadi trafo primer ini ada pin positif dan pene negatifnya jadi pin negatifnya akan berjalan pada jalur ini dia akan sampai ke disini ya Oke berikutnya kita ada anoda dioda dioda pada titik anoda dioda pada titik anoda dioda karena dia men lewat anoda maka keluaran dari dioda kedua dioda ini adalah positif seperti ini ya menuju positif elku 300 volt DC jadi keluaran disini jadi keluaran disini sudah DC ya Hai selanjutnya tegangan ini dia berjalan Hai berjalan terus kita lihat yang sisi ini menuju pin primer trafo positif Hai dari trafo keluarannya dia akan berjalan lagi menuju ke mosfet Hai ke mosfet sampelah dia ke drain mosfet ya ini kita lihat Hai pin drain mosfet jadi 300 volt ini sampai ke drain mosfet selanjutnya 300 volt ini dia mengeluarkan tegangan 6 volt DC lewat resistor tegangan tinggi ya dari resistor ini 6 volt ini di stabilkan oleh zainer jadi disini regulatornya dia menggunakan stener agar tegangannya stabil Hai dan disini setelah menunggu volt ini ini adalah keluaran 0,8 volt untuk gate mosfet VCC gate mosfet sekitar 0,8 volt seperti ini ya gate mosfet ini yang penting jadi kalau di sisi ini 0,8 dan 6 ini tidak terukur maka power supply ini tidak akan kemudian bekerja ya Hai jadi nanti teman-teman harus ngecek lagi tegangan ini dan ini adalah transistor regulator gate yang 0,8 tadi distabilkan oleh transistor ini ya jadi penguatan arusnya oleh transistor ini jadi tegangannya stabil ini adalah rangkaiannya kita ikuti saja saat jalur yang ini agar mudah saja Hai seperti ini jalurnya jadi kalau kerusakan disini Hai mosfet bisa hancur yang bisa rusak tidak hidup Hai Oke teman-teman Demikian video ini selamat menikmati selamat menyimak semoga bermanfaat untuk teman-teman yang ingin belajar Hai Oke terima kasih sudah menonton hai hai hai